Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Pancagusan Channel Jadi kali ini saya akan memberikan informasi tentang penggunaan dari sparkboard bit lama ya Bisa dibilang untuk di fixin all itu Jadi kekurangannya itu kalau kita menggunakan sparkboard bit lama Yaitu itu apabila hujan ya Kalau hujan itu pastinya lumpurnya akan naik Karena sparkboard bit itu belakangnya itu memang pendek ya Jadi oke, jadi langsung aja kita akan lihat ya Gimana tuh kalau misalnya kita bawa harian Tentunya kayak sekarang ini ya Oke guys Nah, jadi kalian bisa lihat sekarang ini Jadi kalau untuk harian itu Sparkboard bit ini bisa kalian lihat Kalau apalagi di musim hujan Di musim hujan itu pasti kalian lihat nih Kotor di mana-mana Jadi nyipratnya tuh sampai ke atas sini Jadi itu kotornya memang Sungguh luar biasa ya Apalagi di saat hujan ya Hujan melanda kita ya Sekarang ini lagi musim hujan ya Jadi motor Fixin saya yang ganteng ini Kelihatan kotor banget Nah inilah dia kekurangannya Tapi kelebihannya yaitu Bisa menambah keadaan motor kalian menjadi Jadi tambah ganteng ya Jadi ini kekurangan dari Penggunaan sparkboard bit lama ya Nah ini dia Ini bisa kalian perhatiin lah ya Ini dia Jadi kalau misalkan saya sarankan Itu lebih baik ya Kalau untuk harian bagus standar Atau menggunakan sparkboard Jupiter MX Yang lama ya Untuk di motor fixin Kalau untuk divariasikan ya Kalau kayak gini Ya resikonya banyak banget Jadi motor ini Untuk harian Untuk saya ini untuk harian Ya dimodifikasi sedikit-sedikit Ya dikurang-kurangi Atau ditambah-tambah Nah ini jadinya Jadi kotornya tuh memang berlebihan ya Kalau kita menggunakan sparkboard Apalagi di belah sini Dia kan Kalau standarnya itu kan Mencapai sampai sini ya Kalau masalah Jadi cuman bagian mesin itu Enggak Sebegini parahnya ya Lumpur itu masuk sampai ke dalam-dalam sana Bisa digunakan Lumpur semua Nah sampai ke sini Sampai ke sini Bahkan radiator habis Kotor Tumpur atau pasir Naik semua ke atas Nah Jadi ini ada sebagai informasi aja Buat teman-teman Kalau misalkan mau menggunakan Sparkboard beat Speed lama ya Harus tahu resikonya Menggunakan Tapi Kalau misalkan untuk di kontes Untuk jarang-jarang keluar Boleh silahkan aja pakai ya Nah aksesoris masih belum ada Ditambah ya guys Lalu ini kemarin saya lepas Saya mau beli lagi Karena warnanya Kata teman saya Tidak sesuai Terlalu banyak warna Jadi saya akan ganti Warna-warna yang sesuai aja Nah Ini keadaan motor saya Ini udah Sekitar Hampir satu bulan ya Hujan Jadi Males sih saya cuci Karena harian Jadi Begitu dicuci Sorenya Malamnya Atau paginya Itu Percuma Pasti kotor juga Jadi Biarin aja Gini Nah Jadi Sesuaikan aja Dengan keadaan Hari yang hujan Motor kotor Nah Ini kelihatan Motor saya kotor Nah Ini saya buka Biar Apa ya Besok Waktunya dicuci Ini mau saya bersihin semua Mau saya hilangkan Semua oli-oli Di dalamnya Mengkilat lagi Ini pasti Oke Apalagi ya Nah Ini tadi cuma sebatas Informasi ini aja Spock Borbit Kemungkinan Saya akan mengganti Ban nih Palingan Bannya udah tipis Lalu Akan beli Handguard lagi Yang Warna yang Saya sesuaikan Besok Lalu Visor masih Seperti biasa Depannya Apalagi ya Cuma itu aja sih Gak ada yang lain Seperti inilah motornya Dalam keadaan kotor ya Jadi selama ini Motor saya itu Bersih terus Nah Jadi kali ini Saya akan Upload nih Video motor Vixen All ganteng Tapi kotornya Nah Seperti ini Oke Kekurangannya itu Cuma itu tadi aja Kalau hari hujan Kalian menggunakan Spock Borbit ini Ya simpan aja Motornya di rumah Daripada Cari kerjaan ya Oke Nah oke guys Jadi Cukup sekian aja Informasi dari saya Yaitu tentang Ini tadi Spock Borbit Resikonya ya Bukan resiko Atau kekurangannya ya Kalau menggunakan Spock Borbit lama Di Vixen All Tapi Bisa bikin motor Kalian ganteng juga Kalau kalian Bisa menyesuaikannya Oke Jangan lupa like Subscribe Comment And share Di video Pancagostian Channel Motorvlog Wassalamualaikum